Oh my God, it looks good already, right? Who does this? Siapa makan di KFC Amerika bawa nasi sendiri, bawa sambal sendiri? Ayam geprek itu kan lagi ngetrend banget ya di Indo, lagi booming gitu kan, dimana-mana ayam geprek, am geprek. Dan aku setiap kali pulang ke Indonesia itu aku selalu makan geprek bensu, and I love it, enak banget. Tapi, di Amerika gak ada guys, gak ada ayam geprek. Jadi harus masak sendiri. Dan, is that your husband? Ya, is that my husband. Jadi, aku lagi pengen banget ayam geprek, sebenernya aku mungkin bisa masak sendiri ya, bikin ayam goreng sendiri, but it's a lot of work. Jadi, aku memutuskan untuk pergi ke KFC, dan bikin ayam geprek di KFC. Jadi, aku udah bikin sambal, dan aku juga bawa kerupuk, aku bawa nasi, dan aku bakalan mengajak teman-teman aku untuk makan di KFC. makan ayam geprek di KFC. It's gonna be crazy, but it's gonna be fun. In a quarter mile, turn right on to Copeland Avenue. Okay. Then, turn left after KFC. Turn left after KFC, on the left, on to El Cajon Boulevard. Itu sih, Okta. Alright, thanks. Hai. Dan sekarang, kita lagi ada di KFC. Hai. Hai. Aku bawa teman-teman dari Indonesia, karena, oh, lu sih belum pernah ngerasain ayam geprek, kan? Belum. Kamu udah pernah, Okta? Pernah dong, pernah. Pernah? Suka? Suka. Suka, oke. Ayam geprek sama yang sama, sama nggak sih? Beda. Ayam geprek itu, digeprek, digeprek. Cuman, karena kita nggak punya cobek, ya. Jadi, Oh, ya? Ya, gimana sih, Okta, kamu? Nggak apa, kita gepreknya di piring aja. Nggak ada cobek, piring pun jadi. So, yeah, this is gonna be her first time, trying ayam geprek. Believe it or not, ini pertama kali aku makan di KFC. Di sini. Serius? Iya, di dalam KFC. Oh, kalau beli. Kalau beli pernah. Oh, sekali dua kali gitu, tapi makan di dalam KFC, di Amerika baru ini. Oh my God. Serius, aneh. Oke, so, tadi aku pesen yang 8 pieces. 8 pieces of chicken. And they're all crispy. Jadi, di sini, apa, ada crispy, ada original ya. Di Indonesia kayaknya juga sama deh. Oh, beda ya? Ya, I don't know. Ada, ada. Yeah. And then, ada coleslaw. Terus ada biscuit. Nah, biscuit itu guys, di Amerika itu bentuknya kayak begini nih. Ini biscuit nih. Kalau di Indonesia kan, biscuit kan cookies. Iya. Iya. Kalau di sini, biscuit tuh kayak gini. Jadi kayak roti gitu loh. Kayak roti terus dimakan pake butter gitu. Nanti enak banget. And then, alright. Oh, what is this? Oh, ini kentangnya deh kayaknya. Oh ya, kentangnya. Jadi ini ada kentang. Kentang goreng. Oke. Dan, yang membuat ayam geprek ini istimewa adalah, sambalnya bikinan aku. Enggak ada pasti di seluruh Amerika. Enggak ada. Di KFC Amerika itu enggak ada nasi. Jadi, aku harus bawa nasi sendiri. Kita bakal makan nasi guys. Yeay. Jadi, aku bawa nasi sendiri. Bawa sambal sendiri. Dan aku bakar opuk. Aku bawa nasi guys. Satu bakul. Terus sambalnya. Alright, ini punya kita, tak. Yang punya Lucy, yang punya Lucy enggak pedas. Karena dia enggak bisa makan pedas. Lalu, 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 saudara-saudara. Aku bawa ulekan untuk menyet ayamnya. Oh my God. Ya, aku prepare banget ya. Itu untuk apa ya? Untuk ayamnya. Untuk mash the chicken. Jadi, kalau ayam geprek itu memang ayamnya di... mash gitu sama sambelnya. Aku sih, enggak peduli sama kentang dan biskut ya. Yang penting nasi sama ayam. Oke, so I'm gonna get one of these. Alright. Smells like garlic. I put a lot of garlic. Wait, is that the non-spicy? Is that the spicy one? This is the spicy one. Oh, kok pikir ini yang spicy. That's not spicy. Hopefully. Oh my God. It looks good already. Right? Oh my God. It's so tender. Dajanya, lihat tuh. Sampai retak itu barengnya. Oke, oke, oke. I'm so proud of myself. Mudah-mudahan rasanya enak. Alright. Nasi? Ya, nasi. Of course. FYI, di sini sepi. Cuma kita bertiga doang. Coba lihat. Coba lihat. Yeah. Yeah. Kalau sambal geprek kan gak pake terasi ya. Untungnya gak pake terasi. Kalau pake terasi, kita bakal apa, bikin tempat seluruh KFC ini bau. Hmm, baunya enak banget nih, guys. Garlicnya, aduh. Ternyata banyak lombok ini ya. Ini kalau ayamnya tahan, masih bisa digeprek kan? Bisa, bisa. Gak apa-apa, bisa. Pokoknya digeprek aja lah. Tuh, ternyata tangan lagi gila dulu ya. Anak gak? Pedas ya? Pedas ya? Oh, pedas deh. Tinggal digeprek ya? Tinggal gini aja ya? Iya, dipenyet aja. Wow. Oke, that looks good. Uuuuuh. Hancur banget ya. Ada kurpuk, mana kurpuk? Oh iya. Jadi tadi aku bayar totalnya 31.65 31.65 Kalau dirupiahin mungkin sekitar 350 ribu. Something like that. Pedas ya? Yang ini pedas nih. Oh my God. Ini kalau ayam-ayam Dupra Vansky kayak gini gak sih? Iya. Mirip. Iya kan? Ratunya pedas nih puri. Untungnya ya gak ada orang disini. Coba kalau... Oh iya. Siapa makan di KFC Amerika bawa nasi sendiri, bawa sambal sendiri? Kamu pernah gak ngedate di KFC? Oh pernah dong. Disini orang gak ngedate di KFC. Jadi disini KFC itu kayak... Apa ya? Boleh ngang ngedate di KFC itu gak bergengsi banget. Ini kayaknya cowoknya kerek banget nih ya. Tapi kalau di Indonesia kan KFC itu tergolong mahal ya disana. Jadi masih bergengsi lah ya. Kalau misalnya ngedate di KFC. Masih ya, masih bergengsi lah. Cuma kalau disini no. Crispy banget guys kulitnya. Lihat. So crispy. Ini kamu pesannya crispy atau extra crispy? Ada lagi extra crispy, lebih crispy banget. Aku belum sarapan tadi pagi. Oh my gosh. Did you? Ya. Kamu? Oh iya. Sampe meber lah aku. Enak ya? Iya. Jarak-jarak makan KFC disini pakai sambung. Jadi ternyata katanya lu sih, kalau orang bule abis makan ayam pakai tangan, itu gak cuci tangan di tempat cuci tangan guys. Jadi cuma pakai tisu basah doang gitu. Cuma hand sanitizer. Cuma hand sanitizer. Oke. Kalau aku gak puas ya kalau gak cuci tangan ya. Harus cuci tangan. Di sini tempat cuci tangannya itu bukan kayak, kalau di Indonesia itu ada kayak wash table gitu loh. Jadi kalau di sini kan kamar mandi. Jadi gak ada wash table-nya. Maksudnya ada wash table tapi di kamar mandi. Part of the bathroom gitu. Kalau di Indonesia kan KFC-nya kan pasti ada tempat cuci tangan khusus gitu kan. Kalau di sini tempat cuci tangannya di dalam kamar mandi guys. Jadi memang gak disediain tempat cuci tangan khusus gitu loh. Harus masuk ke kamar mandi. Begitu. Dan lu sih gak perlu cuci tangan karena dia orang bule. Ya aku cuma mau compare aja. Maksudnya di sini KFC itu gak yang rame gitu loh. Karena kebanyakan orang drive-thru ya. Kebanyakan drive-thru. Jarang banget yang makan di dalam gini. Dan juga kan di sini kan... Tame banget gitu. Tame banget. Apa kayak 5 blok itu ada KFC. Di sini ya. Terus juga fast food-nya kan banyak banget juga. Di sini banyak banget KFC tuh. Jadi... Apa ya setiap 5 blok mungkin ya. Ada. Ada gitu langsung. Bener. Iya. Aku juga biasanya sih drive-thru. Itu pun aku cuma paling dua kali loh makan KFC di sini. Karena... Aku di sini tuh makan di KFC tuh kayak the last thing on my mind gitu loh. Iya. Jadi... Aku pengennya itu malah masak sendiri kalau di sini. Pengennya malah bikin tempe penyet gitu. Malah pengen makanan Indonesia gitu loh guys. Iya. Yang di Indonesia malah kebalikannya. Iya. Yang di Indonesia kan kayak... Apa kayak fast food itu merajalela banget kan di sana. Dan bergensi banget gitu. Kayak Burger King, Carl's Jr. Itu di sana tuh kayak bergensi banget gitu loh. Sedangkan di sini aku belum pernah ke Burger King di Amerika. Serius? Aku belum pernah. Sumpah. Serius? Aku pernah ke In-N-Out. I mean I like In-N-Out. Tapi kalau Burger King aku belum pernah. Wah soalnya kamu di California sih. Kalau California orang mau burger langsung In-N-Out. In-N-Out iya. Gak pake Burger King. Aku gak tau kenapa ya. Mungkin aneh ya. Satu dari sepuluh atau satu dari serifah aku gak suka In-N-Out. Oh iya? Gak terlalu suka. Malah aku sukanya Jack in the Box. Oh. Laginya tuh lebih tebel dan ratingnya tuh lebih terasa aneh gitu loh. Lebih terasa pokoknya lebih enak. Di Indonesia belum ada ya Jack in the Box-nya? Gak ada. Gak ada kayaknya. Gak tau ya kalau di yang... Iya. Carl's Jr. udah ada sih. Udah ada. Belum lama sih kan Carl's Jr. Aku pernah lihat di airport. Terus menurut kamu rasanya KFC tadi sama KFC ini lo sama gak? Menurut aku ya beda. 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 Rasanya kalau di Indonesia tuh kayak apa ya? Lebih burin loh. Gak tau. Kayaknya sih lebih kernyah-kernyah kayaknya. Aneh-aneh. Tapi lebih enak yang di Indonesia ya? Menurut aku sih lebih enak. Sama sih. Menurut aku juga ayamnya lebih enak yang di Indo. Beda tipis sih cuman kerasa lah. Rasa ada bedanya. Tapi bentuknya juga beda. Di Indonesia lebih kecil. Kalau di sini lebih gede. Oh iya benar. Karena yang Indo lebih gede. Karena yang Indo lebih kecil. Yang anaknya lebih gede. Sama ini orang-orangnya. Kita habis 3-1 ya tadi aku berapa? Sini nih. 31 dolar. Kalau misalnya di Indonesia ini tergolong mahal ya kan? 31. Itu tergolong mahal. Cuman untuk 3 orang. Di Indonesia dapet CD tuh. Oh iya? Oh iya? Bisa loh. Oh ada hadiahnya ya? Kalau di KFC Indonesia. Waktu pas yang kemarin aku Indonesia. Aku beli kayak ada 100 dapet CD. CD-nya Mary Jolla tuh. Pokoknya gitu-gitu deh. Oh iya kalau di sini. Nggak dapet apa-apa gak ya? Dapet piring gabung. Kalau di Indonesia dibersihkan atau kita bersih sendiri? Nah itu dia. Kalau di sini kita harus bersihkan sendiri. Jadi abis makan ini sampah-sampah ini kita buang sendiri. Jadi disediakan tempat sampah gitu guys. Biar aku tahu ya guys. Gimana kalau di Indonesia kalian beresin sendiri atau ditinggalin gitu aja? Diletakin aja. Kita dapet saus banyak banget. Oh ini? Tadi yang mau makan. Coleslaw. Kita nggak makan coleslaw-nya guys. Coleslaw itu kayak salad gitu ya. Isinya cabbage. Carrots. Sama mayo. Right? Ya. Kayak semacam salad gitu. Kita buang ya. Kita beresin semuanya sebelum kita pergi. Sisanya dibungkus. Kita bawa pulang. Aku mau isi ulang minumannya. Jadi ini apa? Diet Coke ya? Iya. Iya. Tapsi. Iya. Tapi ini misalnya tadi aku mau isi minuman yang lain bisa juga kan? Bisa juga. Jadi misalnya aku mau apa? Apa tadi pilihan? Ice tea. Ice tea. Terus lemonade. Iya. Pokoknya sembarang kamu. Iya. Semarang aku boleh diisi. Tampak. Oke. Terima kasih.